Halo minasan, o genki desu ka? Catatan Bahasa Jepangku kali ini membahas tentang bagaimana caranya menginformasikan mengenai rasa atau kesan terhadap makanan dan minuman. Salah satu kalimatnya yang akan kita bahas nanti adalah seperti ini. Kono sushi wa oishi desu ka? Apakah sushi ini enak? Pertama-tama kita lihat kosa katanya dulu ya. Mulai dari sini, ada ryori artinya masakan, keiki artinya kue, sushi artinya sushi, makanan Jepang, terus ada jusu artinya jus. Kemudian, di sebelah sini ada kata sifat i. Jadi bagi yang belum tahu atau mungkin sudah pernah dengar tapi lupa, aku ingetin sekilas. Jadi dalam bahasa Jepang ada dua kata sifat ya, ada kata sifat i, ada kata sifat na. Nah, yang di sini adalah kata sifat i. Seperti namanya dia diakhiri huruf i. Seperti ini. Oishi artinya enak. Sumetai artinya dingin. Karai artinya pedas. Amai artinya manis. Jadi kalau kalian perhatikan semuanya diakhiri huruf i. Jadi pada video ini kita akan bahas kata sifat i saja dulu ya, tidak kata sifat na. Nanti kita mau ubah kata sifat ini ke dalam bentuk negatif. Enak menjadi tidak enak. Manis menjadi tidak manis. Begitu ya, kita ubah ke dalam bentuk negatif. Bagaimana caranya? Nah, untuk kata sifat i ini, kalau kalian mau mengubah ke dalam bentuk negatif, kalian tinggal ganti huruf i terakhir menjadi kunai. Saya ulangi, huruf i terakhir diganti menjadi kunai. Kita ambil contoh yang ini. Kalau enak itu oishi. Sekarang bentuk negatifnya. Huruf i terakhir diubah menjadi kunai. Oishi menjadi oishi kunai. Gampang ya? Sekarang coba kita lihat yang ini. Ada tidak enak, tidak begitu enak, enak, dan sangat enak. Nah, tidak enak itu oishi kunai desu. Oishi kunai desu. Ini bentuk negatif. Oishi kunai desu. Kalau sekarang, tidak begitu enak. Tidak begitu enak. Amari oishi kunai desu. Jadi, kita tambahkan amari di depannya. Amari itu artinya tidak begitu. Amari artinya tidak begitu. Dia selalu diikuti bentuk negatif. Seperti ini. Kalau ada amari, kata sifatnya, kita harus ubah seperti ini ke dalam bentuk negatif. Ingat ya. Jadi, amari oishi kunai desu. Tidak begitu enak. Kemudian, enak itu oishi desu. Kalau sangat enak, totemo oishi desu. Totemo itu artinya sangat. Totemo oishi desu. Totemo oishi desu. Sangat enak. Sekarang, kita coba ubah yang ini ya. Kita coba ubah karai. Seperti ini. Karai itu artinya pedas. Jadi, kalau tidak pedas. Kalau tidak pedas, kita ubah ke dalam bentuk negatif. Karakunai desu. Karakunai desu. Ingat, i diganti menjadi kunai. Sekarang, kalau tidak begitu pedas. Tidak begitu pedas. Amari karakunai desu. Amari karakunai desu. Amari artinya tidak begitu. Kita lanjut. Kalau mengatakan pedas, karai desu. Karai desu. Kalau sangat pedas. Totemo karai desu. Totemo karai desu. Bisa kan? Ingat, kalau kata sifat i ini diubah menjadi bentuk negatif. I terakhir diubah menjadi kunai. Kalau ada amari, dia harus diikuti bentuk negatif. Nah, totemo ini artinya sangat. Hai, silahkan dijadah dulu videonya kalau Minasang perlu waktu untuk mengamati perubahan kata sifat ini ya, beserta kosa katanya. Tapi kalau sudah, kita lanjut ke kalimat 1. Hai, di kalimat 1 ini kita akan coba latihan membuat kalimat seperti ini. Sushi ini sangat enak. Sushi ini sangat enak. Kita lihat bahasa Jepangnya. Kono sushi wa to temo oisi desu. Kono sushi wa to temo oisi desu. Kono itu artinya ini. Kono artinya ini. Sushi itu nama makanan Jepang. Terus, to temo. Totemo artinya sangat. Oisi, enak. Jadi, Kono sushi wa to temo oisi desu. Sushi ini sangat enak. Nanti kalian bisa ganti dengan kata benda di sini. Dan kata sifatnya diganti di sini. Ingat kalau to temo, dia bentuknya biasa ya, positif di sini. Kalimat ini tidak hanya untuk makanan ya. Kalian bisa juga menerangkan benda lain. Tapi kata sifatnya kita pakai yang kata sifat I. Nanti kalian bisa cari-cari lagi referensi kata sifat I. Sekarang kita latihan dengan contoh-contoh yang ada di sini. Kita sudah ada beberapa kosa kata. Akan kita gunakan kosa kata ini pada kalimat 1. Kita masukkan kata bendanya di sini. Lalu, kata sifatnya di sini. Kita mulai dari contoh satu. Kita akan mengatakan, Kue ini sangat manis. Kue ini sangat manis. Kalimatnya, Kono keiki wa to temo amai desu. Kono keiki wa to temo amai desu. Kue ini sangat manis. Bisa? Tinggal diganti kosa katanya di sini. Kata benda dan kata sifatnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita pakai kata benda yang bukan makanan. Kamera ini sangat mahal. Kamera ini sangat mahal. Kalimatnya, Kono kamera wa to temo takai desu. Kono kamera wa to temo takai desu. Kamera ini sangat mahal. Bisa? Lanjut. Film ini sangat menarik. Film ini sangat menarik. Kalimatnya, Kono ega wa to temo omoshiroi desu. Kono ega wa to temo omoshiroi desu. Gimana minasang? Sampai di sini jelas ya. Masukkan kata bendanya di sini. Lalu, kata sifat i-nya di sini. Kalau kalian sudah bisa kalimat 1, Kita lanjut ke kalimat 2. Kalau tadi kalimat 1, Kita belajar, Sushi ini sangat enak. Sekarang, Kalimat 2, Sushi ini tidak enak. Masih ingat cara mengubah kata sifat i ke dalam bentuk negatif? Huruf i terakhir, Kita umbah menjadi kunai. I diubah menjadi kunai. Kita lihat contoh kalimatnya. Kono sushi wa oishi kunai desu. Kono sushi wa oishi kunai desu. Sushi ini tidak enak. Jadi, kalian ganti di sini kata bendanya. Lalu, kata sifat i-nya dalam bentuk negatif ya. Karena kita mengatakan tidak enak. Jadi, i diubah menjadi kunai. Kita coba latihan. Kosa katanya sama seperti tadi. Kita ikuti pola kalimat ini. Kata bendanya di sini. Kemudian, kata sifat bentuk negatifnya di sini. Pertama, kita coba buat kalimat. Kue ini tidak manis. Kue ini tidak manis. Kalimatnya. Kono keiki wa amaku nai desu. Kono keiki wa amaku nai desu. Lanjut ke contoh yang kedua. Kamera ini tidak mahal. Kamera ini tidak mahal. Kalimatnya. Kono kamera wa takaku nai desu. Kono kamera wa takaku nai desu. Film ini tidak menarik. Kalimatnya. Kono eiga wa omoshiro kunai desu. Kono eiga wa omoshiro kunai desu. Sampai di sini bisa? Kita sudah belajar dua pola kalimat ya. Kalimat satu. Sushi ini sangat enak. Kalimat dua. Sushi ini tidak enak. Sekarang pastikan dulu kalian sudah paham sampai di sini. Tapi kalau belum silahkan diulangi lagi videonya. Belajarnya pelan-pelan saja bertahap. Kalau sudah paham kalimat satu dan dua. Kita lanjut sedikit lagi ke kalimat tiga. Hai. Ini adalah kalimat tanya. Apakah sushi ini enak? Apakah sushi ini enak? Kono sushi wa oisida. Desuka? Kono sushi wa oisidesuka? Nah desuka ini intonasinya naik ya. Untuk menandakan kalimat tanya. Kono sushi wa oisidesuka? Apakah sushi ini enak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Jadi apakah sushi ini enak? Kalau enak, kalian bisa jawab dengan Hai. Oisidesu. Hai. Oisidesu. Ya. Enak. Kalau tidak begitu enak, kalian bisa jawab dengan Iye amari oisikunai desu. Iye amari oisikunai desu. Tidak. Tidak begitu enak. Mesti ingat, amari artinya tidak begitu. Kalau ada amari, kata sifatnya harus diubah ke bentuk negatif. Jadinya oisi menjadi oisikunai. Tidak enak. Jadi sesuaikan dengan kata sifatnya. Sekarang biar tambah mengerti, kita coba latihan lagi. Kita buat kalimat tanya dulu dengan kosa kata ini. Apakah kue ini manis? Apakah kue ini manis? Kalimatnya, Kono keeki wa amai desu ka? Kono keeki wa amai desu ka? Kalau manis, jawab dengan Hai. Amai desu. Hai. Amai desu. Tapi kalau tidak begitu manis, Iye amari amakunai desu. Iye amari amakunai desu. Lihat, kata sifatnya disesuaikan. Kalau amai, disini amai. Kalau oisi, disini oisi. Kemudian bentuk negatifnya, ingat. Iye diganti menjadi kunai. Bisa? Coba sekarang yang kedua. Kita buat kalimat tanya. Apakah kamera ini mahal? Apakah kamera ini mahal? K kalimatnya. Kono kamera wa takai desu ka? Kono kamera wa takai desu ka? Kalau mahal? Hai. Takai desu. Hai. Takai desu. Tapi kalau tidak begitu mahal? Iye amari takakunai desu. Iye amari takakunai desu. Semoga penjelasannya bisa membantu kalian belajar bahasa Jepang ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai disini dulu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.